Tunggu sebentar, Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego. Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan Chef, apa kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Hmm, coklat. Oh, ada cabai merah untuk apa itu? Agar dia bisa melelehkan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menemukan coklat leleh ke dalam cetakan, dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan mengakai mentos untuk membukakan coklatnya kembali. Wow, Chef, aku akan memukulkan coklat dengan nafasmu. Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, Tuan Pekerja, letakkan payung di sini. Astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir. Cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam menekolasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Aku jadi bingung. Mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan Chef di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue. Melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya pergi saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar. Nah, Tina, sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini Derek Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Au, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu aku hampir saja mematahkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga leset. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Ah, kalian semua ngerjain aku. Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat, nenek. Kamu memenangkan babak ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersinitai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuatlah ketijitan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan, kan? Mungkin nenek bisa mengambil satu telur. Terima kasih, Sandy. Kamu menyelamatkan nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba Kinder Surprise? Seterusnya saja tidak. Waktu aku masih kecil, ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat Kinder Surprise dan juga jadi banyak. Tapi aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apakah kamu mengambil semua Kinderku? Oh, kamu tegak banget. Sandy, sayangku ini uangnya. Belilah Kinder lainnya untuk dirimu. Hmm, akhirnya. Sekarang kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana. Krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyikirkanmu? Bisa ke kamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kuenya belum dihias, tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir. Itu terjadi pada semua orang. Sekarang Renek akan membantumu. Ha, bagus. Kalian sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke detengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apakah Nek sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil mengias kuenya. Dan Nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur Kinder Raksasa? Astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba Kinder Surprise Raksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa. Aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia 1 juta like. Safe, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Hmm, aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Teruslah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus memotong-potongnya jadi sekecil seperti ini. Lambahkan ke cetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat spai pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Safe, lihat. Keren, kan? Singkirkan kekecauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat maha karya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus melalikan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional. Dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pemwarnanya di sana. Bersiaplah. Aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Tuh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan oreonya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat pisang yang sempurna. Walah. Coklat pisang sudah siap. Nenek, safe kalian bisa menyerah karena punya kupas si menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Hmm, aku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya terlihat lebih realistis. Nah, kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren, kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh, tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Wah, untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Oh, mana kue ketiganya? Hmm, baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Hmm, bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik, bagaimana rasanya? Hmm, ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Hmm, pai nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hooray. Selamat, Sandy. Atau nenek? Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami? Aku sarankan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pasto yang enak. Ah, itu mudah. Untuk melakukan ini, kita hanya perlu spageti biasa. Aku belum pernah memasak yang seperti ini sebelumnya. Tapi sepertinya aku bisa melakukannya. Tapi bagaimana memasukkan semua spageti ke dalam wajan kecil ini? Eh, itu tidak sulit. Perhatikan dan pelajari. Kamu hanya perlu memecahkan spageti. Lalu dia akan muat ke dalam wajan apapun. Sekarang mereka harus memasak dan mengaduk secara teratur. Ah, itu lebih mudah dari yang aku kira. Oh tidak, spaget itu jadi gosong. Itu mengerikan. Ups. Apa dia membong pancinya? Ya, sepertinya aku tahu siapa yang akan kalah. Dan aku tahu siapa yang akan menang. Yaitu aku. Aku akan memakai panci yang sangat besar di sini. Dimana aku bisa menggoreng tomat agar lebih segar. Oh ya, aromanya luar biasa. Dan sekarang aku bisa menambahkan spageti. Beginilah pasta asli dibuat. Oh, kamu kosong. Kamu lupa mengalirkan air? Begini caranya. Oh. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh sesuatu untuk menyekai kacamata aku. Betty, aku harap kamu tidak keberatan. Baju koki bukan untuk itu. Di dalamnya, aku akan memasak hidangan paling enak. Ya, ya. Aku tidak perlu kostum untuk ini. Aku akan menyenangkan cucuku dengan pasta yang paling enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tapi apa yang harus aku lakukan? Jadi hidanganku akan lebih enak. Hmm, sungguh ceroboh. Semua ini harus dilakukan dengan rasa keindahan. Dan sedikit sasis juga tidak ada salahnya. Semua orang menyukainya. Hmm, rasakan saja aroma ini. Aku ingin sekali makan pasta. Sepertinya pastaku sudah siap juga. Saatnya menambahkan saus tomat. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencoba. Selamat makan. Hore, semua di sini menggugas selera. Tapi mie dalam teko ini sedikit aneh. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Tuh, ini gak enak. Sekarang aku akan coba pasta dengan sosis favoritku. Hmm, sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sangat lezat. Dan ada satu pesaing terakhir yang tersisa. Hmm, spageti dengan keju. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Nenek, kamu menang. Aku tahu bahwa aku akan menang. Belajarlah dari aku. Ini beneran sangat enak. Di babak kedua, aku ingin kalian membuatkan aku kue ini. Seperti dari Sheik. Oh, bagaimana caranya? Oh, itu sangat mudah. Ini mungkin memberiku kemenangan. Oh, itu satu lagi. Aduh, aku seharusnya tidak meregankan leher seperti ini. Pertama, aku harus menyaring tepung. Dan tentu saja tambahkan bumbu yang diperlukan. Tidak ada kayu manis dimanapun. Eh, tapi bagaimana dengan gula? Kue apa yang akan dibuat tanpa gula? Sepertinya aku bisa mengatasi itu. Oh, tidak. Nah, sekarang aku jadi kotor semua. Ini mengerikan. Ya, itu memang mengerikan. Dan aku tidak akan melupakan gulanya. Aku hanya perlu menambahkan sedikit metega cair. Dan tentu saja kita aduk rata seperti itu. Hmm, arumannya pasti sangat enak. Lalu kita tambahkan tepung dan juga seminyaknya. Semuanya harus digocok dengan sempurna. Tambahkan semua ke dalam tepung. Dan uleni adonan dengan indah. Aku juga ingat tentang minyaknya. Tapi, lihatlah. Aku akan memukul semua dengan tanganku. Karena kue harus disiapkan dengan cinta. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh melupakan sirupnya. Bagaimana aku bekerja dengan minyak ini? Oh, ini sangat berlendir. Dia mencoba melepaskannya dari tanganku. Hmm, itulah yang aku bicarakan. Tapi tidak apa-apa. Satu tangan sudah cukup bagiku untuk mengaduk benda ini. Adonanku hampir siap. Tinggal mengubahnya jadi pancake, Pipi. Dan juga sangat penting untuk mengukur pancake yang dihasilkan. Jadi aku akan tahu persis berapa banyak cookie yang akan aku dapatkan. Aku akan pakai cetakan untuk ini. Jadi kuenya akan jauh lebih halus. Oh, cantiknya. Dan sekarang aku bisa menaruhkannya ke dalam papan. Wow, kalian semua hampir siap. Bagaimana aku bisa mengejar yang lain? Aku kira sudah waktunya untuk memahat kue dari adonan. Aku pasti bisa menangani yang ini. Oh ya, ternyata ini semua sangat mudah. Sekarang aku bisa mendapatkan kue-kue yang indah ini. Oh, itu sempurna. Ternyata tepung ini sangat hambar. Bonekaku sudah siap. Dan rumahnya juga sudah siap. Saatnya mengirim cookies ke dalam oven. Jadi kapan mereka akan siap? Aha, ini dia. Lihat saja betapa manisnya dia. Punyaku juga sangat lucu. Aku masih punya banyak yang lebih baik. Oh, jika aku melihat ini di malam hari, aku tidak akan bisa tidur lagi. Baiklah, saatnya membangun rumah untuk orang-orangku. Aku membuat semua detail rumah ini. Jadi kuenya bisa kamu makan sekaligus. Yah, itu jadi sangat indah. Nah, sekarang aku sudah melihat rumah ini. Aku dapat suasana tahun baru sekarang. Dengan tambahan kue berwarna ini, semua jadi sempurna. Oh, benar. Permain ini sangat lezat. Oh, tunggu dulu. Aku harus memakai permain ini untuk jadi matanya. Untung saja aku tidak makan semuanya. Wow, Safe Betty sudah mengalahkan dirinya sendiri. Kamu benar. Ternyata itu sudah tahun baru. Wow, ini rumah kue jahe. Dan ada kue di dalam sana. Dan apa di sana? Monster yang sangat menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, itu sangat kering. Itu tidak enak. Tapi aku sangat suka kue dari pasir ini. Wow, mereka sangat lezat. Makasih, aku sangat menyukainya. Dan sekarang saatnya mencoba fingerbread house ini. Mungkin aku akan mulai dengan pintunya. Wow, aku tidak tahan lagi. Ini enak banget. Sampai bikin aku ingin makan seisi rumahnya. Oh, dan tentu saja semua panggung ininya. Oh, ini sangat lezat. Maafkan aku karena rumahnya berubah jadi reruntuhan. Tapi ini terlalu enak. Oh, ya. Aku tidak bisa berhenti makan semua ini. Oh, lihat. Semua jadi berantakan. Tapi sangat enak. Betty, kamu menang kali ini. Tentu saja. Sudah jelas sejak detik pertama. Aku sudah makan manisan. Sekarang aku ingin hotdog. Aku bisa bekerja dengan ini. Setidaknya aku tahu cara memasak sosis. Dan aku akan pakai sosis dengan kualitas terbaik. Dan semua orang tahu itu. Hah, sosis? Itu berantakan. Hal lainnya adalah sebatang sosis asli. Ini pasti sangat lezat. Nah, lihatlah. Bagaimana memasaknya? Kamu hanya perlu merantakan sosis di atas tongkat dan menggulungnya dengan minyak. Masalah selalu muncul dari tempat yang tidak aku duga. Bagaimana aku bisa membuka sebungkus sosis ini? Kenapa tidak bisa? Bahkan anak kecil bisa mengatasinya. Ini sangat mudah dilakukan. Ah, aku tidak tahu ada tempat khusus di sana. Oh, mau masak jelas bukan keahlian ku. Semua jadi berantakan. Aku yakin bisa membuat adonan dan sosisnya bahkan tidak punya waktu untuk jatuh di atas meja. Aku hafal resepnya. Dan besok sosis sudah siap. Saatnya bagi kamu jatuh ke sana. Sekarang setiap sosis harus digulung secara menyeluruh dalam cairan yang dihasilkan. Lalu masukkan mereka ke dalam minyak mendidih. Aku akan melakukan hal yang sama dengan sosis ini. Tuh, ini sangat mudah. Dan aku harus melepaskan celana dari lantai. Aduh, sakit. Dari mana datangnya perangkap tikus ini? Uh, untuk apa perangkap tikus di sini? Keju? Ah, itu dia. Kenapa tidak menambahkan keju ke dalam kondok? Ini pastinya akan jadi sangat enak. Yeah, baby! Dan sekarang aku bisa menjelupkannya ke dalam adonan. Dan semuanya siap dijatuhkan ke dalam minyak. Uh, panasnya. Ya, itu terbang ke segala arah. Tenang, itu hanya minyak. Apa ada yang salah? Hotdog sudah siap. Tinggal menyiapkan mereka untuk presentasi yang indah. Misalnya, buat anak beruang yang lucu dari mereka. Untuk membuatnya lebih indah, tentu saja aku akan menghiasnya dengan baik. Nah, tentu saja. Semuanya sudah hampir siap. Oh ya, kita tidak boleh melupakan sausnya. Mereka akan terasa lebih enak. Wah, cucuku pasti akan menyukai hotdog ini. Dan aku punya kejutan keju yang menunggunya. Tapi sedikit saus tomat tidak ada salahnya. Nah, sudah siap. Paige saatnya mencoba. Wow, semuanya terlihat menggugah selera. Tapi aku akan mulai dengan hook ini. Oh, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan benar. Oh, ini cuma sosis. Harusnya ditambahkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Saatnya untuk mencoba beruang lucu ini. Aku pikir sausnya akan membuatnya sangat enak. Hmm, menakjubkan. Enak dan cantik. Hanya satu pesaing yang tersisa. Wow, ini keju. Ini kejutan yang sangat keren. Ini mungkin handuk terbaik untuk hari ini. Oh ya, aku tahu bisa menang di mana saja. Oh, enaknya. Baiklah, aku ingin waffle. Sama seperti di gambar. Segera selesai. Aku sudah siap. Oh, kocok. Spatula. Mari kita mulai. Hmm, enaknya. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Aku menuangkan tepung ke dalam mangkut. Memecahkan dua telur. Dan tentu saja gula. Sedikit susu dan mentega. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Perhatikan dan pelajari, Ben. Oh, itu akan jadi sesuatu yang untuk dipelajari. Sekarang aku akan menemukan adonan ke dalam mangkut. Tambahkan sedikit warna. Kita mulai dengan warna merah. Lalu kita aduk. Oh, apakah kamu ingin bersaing dengan kecepatan? Nah, lihat ini. Ya, semua adonan berwarnaku sudah siap. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas waffle besi bolak-balik berwarna. Oh, cantiknya. Saatnya memanggang wafelku. Aku segera banget Nutella. Apa? Oh, wafelnya sudah siap. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh, aku tahu. Nutella. Aku akan menambahkan tepung langsung ke dalamnya. Susu. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Tuang adonan ke dalam besi wafel dan kita tinggal memanggangnya. Aku yakin dia akan menyukai wafel coklat. Nah, bagaimana menurutmu? Aku harus menghias wafelku. Celupkan ke dalam coklat. Kemudian ketaburan pelangi. Wah, cantiknya. Apa itu wafel? Nah, ini dia wafel asliku. Dengan sirup maple dan gula bubuk. Dan kita tambahkan stroberi untuk hiasan. Wafelku juga sudah siap. Nah, sekarang tinggal menghiasnya. Warnanya juga hampir siap. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menghiasnya. Dengan permen dan juga jadi sangat cantik. Ini pasti sangat lezat. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa lagi. Nah, silakan makan. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mulai dengan wafel pelangi. Oh, aramannya. Wah, dan ini sangat lezat. Ini keren banget, Ben. Sekarang wafel dari Emma. Hmm, permen dan coklat. Kombinasi yang tidak biasa. Aku menyukainya. Dan tentu saja wafel nenek. Wah, aku sudah ngiler. Ini enak banget. Wah, ini enak banget. Aku tidak bisa memilih. Semuanya enak. Aku semuanya ingin makan wafel nenek, pelangi, dan coklat. Oh, aku mau makan semuanya sampai habis. Nyam, nyam, nyam. Oh. Betty, apa kamu baik-baik saja? Jadi, siapa yang menang? Aku penasaran apa selanjutnya. Hampir siap. Nah, aku mau ayam goreng. Oh, itu mudah. Tunggu, di mana aku bisa mendapatkannya? Tolong. Oh, dasar penakut. Ini cuma ayam. Dan aku akan memasaknya sekarang. Kita tambahkan dengan minyak. Lalu kita tambahkan bumbu. Lalu aku akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu. Semuanya akan jadi sangat enak. Sekarang kita potong apel. Wah, lihatlah. Aromanya luar biasa. Lalu kita taruh juga apel di sekelilingnya. Nah, sudah waktunya untuk masuk ke dalam oven. Nenek, dia sudah hampir siap. Hmm, seperti ini aku punya ide. Aku akan mengambil keripik pedas dan menambahkan saus pedas ke dalamnya. Sekarang aku harus menguleninya. Ya, inilah yang aku butuhkan. Kaki ayam ini sudah siap. Ya, sekarang bersiaplah untuk digoyang-goyang. Nah, ini dia adonannya. Sekarang hampir siap. Sekarang kita taruh ke dalam nampan. Siapa yang memasak seperti itu? Lihat dengan benar. Taburi ayam dengan bumbu. Dan gosokkan ke ayamnya. Lalu, semuanya harus sampai rata sampai ke dalam. Lalu, kita bisa menggorengnya. Di atas panggangan, aku harus menambahkan minyak dan juga membaliknya dengan benar. Wah, nenek tidak membuang waktu. Ayamnya sudah siap. Beberapa irisan jeruk dan hiasan di ayamnya. Itulah yang aku mengerti. Kate, pikirkan makananmu sendiri. Baiklah, ayamku akan tetap lebih keren. Hmm, enaknya. Oh, ini pedas. Wah, ini keren banget. Wah, tapi sekarang ayamku jadi matang. Saatnya memasukkannya ke dalam ember. Wah, daging panggang yang sempurna. Aku akan menaruhnya ke dalam coklat air mancur. Tambahkan keju. Dan boiler. Oh ya, ini jadi air mancur keju. Betty, aku harap kamu menyukainya. Selamat makan. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Apa ini? Air mancur keju? Aku akan mulai dengannya. Kita ambil ayam, lalu kita taburi dengan keju. Wah, terlihat sangat enak. Wah, ini sangat lezat. Ayam atau paha? Ayam atau paha? Baiklah, aku pilih paha. Mari kita mulai dengannya. Ayam ini terlihat sangat enak. Tunggu dulu. Oh, ini sangat pedas. Oh, ini sangat pedas. Tolong. Aku tidak tahan lagi. Aku harus makan ayam ini. Oh, aku merasa lebih baik. Oh, nenek memang memasaknya dengan sangat lezat. Oh, lihatlah. Aromanya bahkan sangat lezat. Wow, nenek ini luar biasa enak. Inilah pemenang di bambang ini. Aku mau makan sampai habis. Ya, aku tahu aku pasti akan menang. Terima kasih, cucuku. Selanjutnya, apa yang harus kita makan? Aku mau kentang goreng. Kalian bisa membuatnya? Itu sangat mudah untukku. Nenek tentu saja bisa. Aduh, tanganku. Ya, bahkan aku juga bisa. Apa yang bersusah dari itu? Kita tinggal memotong kentang. Hei, pisaunya macet. Hei, ayolah. Waduh. Aduh. Itu, bukan aku. Itu semua salah nenek. Apa? Asal anak nakal. Jangan ganggu nenek. Nah, apa yang lebih baik daripada kentang yang segar? Kita tambahkan dekat dalam panci. Tambahkan minyak. Lalu juga dengan bumbu. Dan di atasnya kita taruh daun yang berwarna ini. Eh, tidak. Aku yang menang. Eh, jangan bertengkar. Sekarang kita taruh semuanya ke dalam oven. Dan aku akan menunjukkan padamu apa itu kentang spiral. Tinggal diputar dan semuanya hampir siap. Kita tarik dan jadi kentang yang indah. Sekarang kita masukkan ke dalam minyak panas. Dan aku sudah selesai memotong kentang. Sekarang kita masukkan ke dalam toaster ini. Nyalakan dan sudah siap. Oh, yang penting kita harus menangkapnya. Oh, itu kecelakaan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengambilnya. Nah, seperti ini. Semuanya seperti dari McDonald's. Oh, apa ini? Ini untukku. Kentangku juga sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Aku senang. Sekarang kita tambahkan dengan saus keju. Nah, seperti itu. Huh, itu sangat biasa. Kentang seperti ini yang terlihat lebih keren. Sekarang aku menambahkan saus barbecue. Hmm, apa itu? Lebih baik kamu pakai saus tomat. Aku yakin Betty pasti menyukainya. Hore-hore, ada banyak banget. Aku akan mulai dengan yang ini. Aku akan menambahkan dengan saus tomat. Dan mari kita coba. Aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Seperti dari McDonald's. Dan sekarang, kentang dari Nenek. Wah, lihatlah ada saus keju. Tidak buruk, tapi biasa saja. Wah, yang ini sangat unik. Terlihat sangat menarik. Gimana ya rasanya? Mari kita tambahkan dengan sausnya. Dan kita coba. Wah, ini ternyata sangat lezat. Inilah pemenangnya kali ini. Aku sangat menyukainya. Oh ya, aku tahu. Aku akan menang. Aku ahlinya. Nah, aku ingin yang ini. Wafel yang lezat. Guys, apa kalian bisa melakukannya? Aku bisa melihat wajahmu bersinar. Miley, apa ada yang salah? Kamu tidak tahu memasak waffle? Sejujurnya aku bingung. Baiklah, kita masukkan telur. Lalu tepung. Sepertinya ini semua baik-baik saja. Lalu tambahkan juga gula. Margel kecil menyukai segala sesuatu yang manis. Dan sedikit lagi. Dan sekarang, kita aduk semua sampai rata. Sepertinya itu bagus juga. Hmm, rasanya sangat manis. Adonan siap. Dan sekarang, kita tinggal memasaknya. Hmm, ini tidak mau dibuka. Oh, aku hampir lupa. Kita harus membukanya seperti ini. Tuangkan semua keadonan. Dan sepertinya itu semua sangat mudah. Kita tunggu sebentar. Dan pasti akan matang. Hmm, sepertinya tidak ada yang mau terbuka. Oh, aku tahu. Sekarang, kita akan pakai yang lainnya. Bantuan kompor ini akan membuatnya jadi matang lebih cepat. Oh, tidak. Itu terbakar. Hei, ayo. Kita harus segera memadamkan api. Semua tidak boleh panik. Nah, apinya sudah dipadamkan. Apa yang terjadi dengan wafalku? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku sudah membuat adonan wafel yang sangat lezat. Yang tersisa hanyalah menggorengnya. Dan aku akan pakai catakan yang sangat indah ini. Nah, aku yakin semuanya pasti akan menyukai wafel yang aku buat. Nah, tidak. Tidak, apa itu? Tangan terima kasih atas pengabdian dan bantuanmu. Adonan ini tidak bekerja. Sepertinya ini kehilangan sesuatu yang cerah. Misalnya, mata favoritku. Kalian tidak perlu melihatku. Aku tidak tahan tidak mencobanya. Nah, sekarang kita tambahkan keadonan. Nah, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam adonan wafel. Sudah siap. Lihat saja. Itulah yang aku mau. Ada apa, Mr. Koki? Aku? Tentu saja aku punya wafel yang luar biasa. Sekarang aku akan menambahkan krim kocok. Sekarang tutupinya dengan yang kedua. Dan kamu bisa menikmatinya. Hmm, itu tidak terlihat mengugas selera. Dia pasti tidak akan menang. Tangan lakukan sesuatu padanya. Nah, kamu adalah anak yang baik. Mr. Chef sepertinya kegelian. Dan dia sekarang tertawa terbahak-bahak. Dan tangan itu melakukan tugasnya. Hei, bergera dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak segalanya. Oh, tidak. Aku malah merusaknya sendiri. Oh, ini semua sangat berantakan. Oh, ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Tapi selamat makan. Hore, enak banget. Oh, atau tidak semuanya. Apa ini? Sepertinya ini gosong. Oh, yang ini? Malah berantakan. Aku mungkin bisa mencobanya. Hmm, rasanya tidak buruk. Dan yang ini? Apa itu? Wah, wafel dengan mata gami. Mari kita coba. Wah, rasanya luar biasa. Itu sudah jelas. Kemenangan kali ini didapatkan oleh Wednesday. Wah, selamat Wednesday atas kemenanganmu. Ayo kita berlangkah lebih jauh. Nah, kali ini aku mau milkshake. Nah, akan siap. Guys, kami semua menunggu maha karya kalian. Jadi, aku akan mulai dengan mendekorasi bulak indah ini dengan sirup coklat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Sekarang kita akan mencerupkannya ke dalam topping yang cerah dan warna-warni. Glasnya sudah terlihat menggugah selera. Tapi itu pada permulaan. Sekarang kita bisa mengambil blender dan mulai membuat minuman lembut itu. Tambahkan susu. Margo pasti suka. Aku jamin. Kamu hanya perlu menambahkan susu segar yang enak dan juga es krim favoritmu. Margo suka stroberi. Jadi minumannya pasti harus rasa stroberi. Nah, sekarang kita tuangkan susunya ke dalam gelas. Dan yang terakhir, aku akan menambahkan manisan yang paling enak. Oh, apa yang dilakukan Wednesday? Jadi, semuanya sudah siap. Kamu harus melakukannya di laboratorium dengan pekerjaan yang baik. Aku akan membuat milkshake paling spektakuler dalam hidup Margo. Yang perlu aku lakukan hanyalah menuangkan beberapa botol berisi cairan rahasia dan mencampur semuanya jenis satu. Sekarang kita sedang menunggu campuran untuk disuling ke dalam tabung lainnya. Ini adalah proses yang penting. Tangan, nyalakan si kringnya. Lebih cepat. Itu lebih baik. Nah, campuran lesut kita yang berbahaya sudah hampir siap. Selanjutnya, aku butuh dua es batu kering. Keselamatan itu penting, jadi aku harus pakai sarung tangan. Kita tuangkan minuman kami ke dalam gelas. Wah, lihatlah betapa indahnya itu. Aku memang jenius. Aku sudah selesai mendekorasi milkshake. Keren, kan? Nah, siapa yang tidak mau mencoba ini? Wah, itu sangat indah. Apa yang aku punya? Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh, bagus. Semuanya ada. Pertama-tama, kita akan tokan es ke dalam gelas. Lalu, kita tambahkan permen karet. Tambahkan juga permen asam. Dan juga bubuk asam. Lalu, jangan lupa permennya. Lebih banyak permen di sana. Oh, itu sangat cerah. Lalu, kita tambahkan sprite dan fanta secara bersamaan. Nah, sempurna. Kita tutup. Kita aduk-aduk. Dan segikan. Jangan lupakan sedotanya juga. Guys, apa kalian sudah siap? Aku tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Wah, semuanya terbak begitu ajaib dan lezat. Minuman hijau yang lembuk pol ini terlihat menarik. Wah, ini sangat asam. Oh, tidak. Aku tidak akan mencobanya lagi. Dan apa ini? Sungguh menara gula? Apa ini semua untukku? Kita akan mulai dengan minumannya. Wah, ini memang sangat lezat. Sekarang kita coba kuenya. Wah, memang sangat lezat semua. Nah, selanjutnya. Yang terakhir. Warnanya cukup menarik. Mari kita coba. Wah, aku bisa merusakan semua permen favoritku dan juga permen asam di sana. Wah, itulah yang jadi pemenangnya kali ini. Miley, selamat. Kamu menang. Apalagi yang kamu mau? Apa itu roti panggang dengan selai? Itu sepertinya sangat mudah. Semuanya siap. Sebagai seorang profesional, aku bisa memasak apapun yang ada di sana. Kita akan mulai dengan roti. Aku akan membuatnya sendiri. Spesial untuk Margo, aku akan membuat roti yang warna-warni. Sekarang kita harus mencampur semua warnanya sampai merata. Saatnya menggulung adonan dan meletakkan semua lapisan di atas satu sama lain. Putar roti, pelangi yang kaya ini, dan boiler. Yang tersisa hanyalah memanggang. Apakah kamu sudah memandatkan aroma segar yang luar biasa ini? Ya, aroma rotinya memang sangat lezat. Aku memasuk dengan taniku sendiri. Lihat, aku punya pemanggang roti. Di dalamnya, aku akan memasukkan roti biasa ini. Sayangnya ini bukan roti gotik. Ini perlu warna kecoklatan sedikit sampai selidih sangat rinyah. Nah, tangan kamu melakukannya dengan baik. Sekarang semuanya sempurna. Selanjutnya, aku akan menambahkan tabasco yang indah ini. Aku sangat suka saus pedas. Jadi Margo pasti juga akan menyukainya. Aku juga akan menambahkan cabai yang enak ini. Aku sangat menyukai cabai yang panas. Jadi rotiku sudah siap. Wah, aku menahan diri untuk tidak memakannya sendiri. Sekarang aku harus memotongnya jadi roti panggang yang rata dan bulat. Wah, ini sungguh ajaib. Nah, bentuknya tidak sama seperti itu. Sekarang aku harus memperbaikinya. Nah, ini baru sempurna. Tuangkan krip kocok di atasnya. Dan tambahkan semua buah dan beri untuk isinya. Kita tutup dengan roti lainnya. Dan kita bagi dua. Sandwich yang muncul sudah siap. Dan aku menunggu kapal rotinya jadi coklat. Nah, sudah siap. Oh, ini sempurna. Untungnya saja tidak ada yang terbakar. Nah, lalu saatnya untuk menambahkan Nutella yang lezat ini. Nah, aku harus mencobanya dulu tentu saja. Oh, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Aku sangat iri pada Margo. Oh tidak, sepertinya tanganku terjebak di sana. Wednesday, bantu aku. Tentu saja. Jangan ada gerakan tiba-tiba. Jika tidak, benda hijau akan punya pacar. Oh tidak, sepertinya aku baik-baik saja. Aku punya permen karet di sini. Kita tuangkan saja di sana. Nah, seperti itu. Sekarang kita panaskan sedikit untuk melelehkannya. Mana roti panggangku? Nah, poj semuanya siap. Margo kecil sudah marah. Ayo, saatnya mencoba. Wah, aromanya sangat lezat. Aku akan mulai dengan yang ini. Sesuai gambar, tapi isiannya sangat cantik. Hmm, agak kering, tapi boleh juga. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, sepertinya ini adalah buatan Wednesday. Oh, tidak. Ini sangat pedas. Oh, panas. Aku tidak mau makan ini lagi. Wah, yang ini apa? Mari kita coba. Wah, ini super enak. Terlihat sempurna dan juga rasanya luar biasa. Roti panggang ini yang menang. Sif, kamu menang. Terimalah ucapan selamatku. Oh, ada banyak banget. Nah, aku mau popcorn. Ah, aku mengerti. Itu mudah. Sekarang aku akan merebus jagung. Dan hasilnya akan jadi popcorn yang lezat. Apa? Kenapa mau masaknya sama sekali? Ada juga biji-bijian. Kamu hanya perlu menuangkannya ke piring dan memasaknya. Misalnya, dengan pengering rambut. Oh, hati-hati. Bagaimana kamu bisa menemukan mainan? Kamu hampir mematahkan kacamata aku. Berikan padaku. Sepertinya ada sesuatu yang nyangkut di telinga aku. Maaf, nenek. Lalu apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Aku akan membuat waffle popcorn. Aku akan menemukan biji-bijian seperti ini dan tambahkan Nutella. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Biji-bijian ini aku kumpulkan sendiri. Jadi bisa digunakan. Popcorn dari Safe akan melebihi semua harapan orang. Lagi pula, rasanya pasti seperti skitus. Permen akan membuatnya asam. Dan marshmallow akan membuatnya manis. Kombinasi yang sempurna. Saatnya memukusnya dengan kertas dan menggorengnya dengan pembakar. Pelajari cara memasak, guys. Bagus. Sekarang sudah siap. Kita bisa membuka dan menyukai mahakarya ini. Oh ya, cantiknya. Aku udah ngiler. Hmm, aromanya luar biasa. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mengisi ember dengan popcorn dan menyajikannya. La, 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 la. Oh, jagungnya sudah siap. Ayo kita ambil sekarang. Bagus. Aku akan menaruhnya di piring dan mengalasinya dengan mentega. Seperti ini. Oh, aromanya luar biasa. Aku tidak mengerti. Oh, kenapa ada bau gosong di sini? Oh, astaga. Cucuku, matikan ponselmu. Lihat apa yang kamu lakukan di sana. Oh, apa ini, nenek? Aku mendengarnya. Oh, tidak. Jangan wafalku. Apa semuanya sudah habis terbakar? Iya, ini sungguh bau. Oh, apa yang harus aku lakukan? Selamat makan, cucuku. Wah, keren. Dan apa ini? Apa ini bisa dimakan? Ini membuat buruk. Nah, apa itu jagung? Mana popcornnya? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak, ini sama sekali bukan yang aku inginkan. Wah, ember yang ini terlihat keren. Bahkan ada penjepit untuk kenyamanan. Apa itu marshmallow? Wah, keren. Wah, ini enak banget. Terima kasih, Koki. Kamu menang. Aku suka banget popcornmu. Oh, bagusnya. Aku senang. Jangan menyentuhnya. Itu untuk dia. Sekarang, buatkan aku kue pop. Apa? Baiklah, aku akan mencobanya. Oh. Lihat itu. Bansai. Nah, ambil ini. Aduh. Wah, sepertinya itu sudah selesai. Aku akan menghancikan kue Oreo. Sekarang, aku akan menambahkan Nutella, Fokoritku, dan lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Sekarang, kita campur. Ambil bola yang luar biasa. Nah, satu, dua, tiga. Wolverine akan beraksi. Nah, semuanya sudah siap. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menuangkan sirup stroberi ke atas bola-bolanya. Nah, kue popku akan jadi yang lebih manis dan juga kamu bisa menghiasinya dengan taburan warna-warni. Oh, ini terlalu banyak. Tapi, tidak apa-apa. Itu lebih cepat. Tada! Wah, kamu hebat banget. Baiklah, aku akan mulai bekerja juga. Aku akan menuangkan tepung, susu segar, dan dua telur. Sekarang, kocok dengan pengocok, dan kamu akan dapat adonan. Nah, baiklah, kemari kita coba. Nenek senang. Kamu bisa memasukkan adonan ke dalam cetakan dan memanggangnya di oven. Nah, seperti ini. Untuk kasus seperti ini, Chef selalu menyiapkan kue coklat. Tinggal kita hancurkan dan membuat keping coklat dalam blender. Nah, semuanya langsung jadi satu. Sempurna. Sekarang, kita taruh semua dalam mangkuk. Lalu, tambahkan susu kental manis. Lalu, kita harus mencampurnya jadi satu dan membuatnya jadi bola-bola dengan tanganmu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diriku sendiri. Kita taruh semua dalam talenlan. Kita buang sarung tangan. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa warna lainnya. Kuning sepertinya boleh juga. Kita taruh semua agar coklatnya melalek. Yah, ini sempurna. Sekarang, kita bisa menculpkan kuenya ke dalam sana. Oh ya, warna yang sempurna. Sekarang, aku akan memasukkan telinga dan menggambar pikachu. Voila. Punyaku juga sudah siap. Ini akan manis. Lalu, aku akan menghiasnya dengan krim kocok. Dan menempelkan marshmallow di atasnya. Pertama-tama, aku harus memotongnya untuk membuat kelopak bunga. Nah, seperti ini. Lihat. Di tengahnya, aku akan membelikan buah beri. Oh, cantiknya. Yah, ini cukup besar. Untuk anakku tidak ada yang bisa disayangkan. Oh, keluar dari kepala ku. Nenek. Tusuk sate hijau bisa digunakan. Oh, maaf. Itu tidak sengaja. Baiklah. Yang penting bunganya sudah siap. Tinggal menanamnya dan siap disajikan. Aku akan membuat sajian asli untuk menyenangkan si Emma. Nah, bagaimana menurutmu? Wah, keren. Kami sudah siap. Menarik. Mulai dari mana ya? Ini seperti kue, Pop. Yang aku gambar tadi. Hmm, aku menyukainya. Terima kasih, kakak. Wah, ini adalah bunga yang sangat indah. Nenek berusaha sangat keras. Baunya manis. Dan rasanya gimana? Hmm, keren. Ini juga sangat lezat. Ini adalah bunga terenak yang pernah aku coba. Dan mana kue, Pop-nya? Hmm, aneh. Oh, wah. Ini favoritku. Keren. Ini adalah Pikachu. Aku menyukainya. Bravo, Koki. Kemarilah. Wah, rasanya. Ya, boleh juga. Tapi mana yang harus dipilih? Nenek atau Koki? Bagaimana menurutmu? Dia masih bertanya. Tentu saja Pikachu yang lebih keren. Tapi bagaimana denganku? Aku berusaha keras. Kamu benar, nenek yang menang. Oh, terima kasih, sayang. Oh, apa yang kita buat selanjutnya? Selanjutnya, aku mau gulungan. Oh, aku tidak bisa melihatnya. Ah, sekarang jelas. Aku akan membuat adonan. Eh, mana tepungnya? Wah, ada ledakan. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Ha, ha, acih. Wah, itu dia. Baiklah. Sekarang kita sudah menaruh tepung. Lalu kita harus menuangkan susu. Tambahkan dua telur. Dan mengocok selalu membantuku. Bagus. Sekarang, aku akan memasukkan ke dalam wajan. Dan menggorengnya. Kamu hanya perlu memutarnya. Nah, ternyata roti pita untuk kebab sudah siap. Oh, aromanya boleh juga. Sekarang, aku akan menambahkan daun selada, tomat, dan potongan mentimun. Lalu menambahkan brokoli. Sekarang, kita gulung. Oh, kenapa dia tidak mau tertutup? Oh, ayolah dengarkan nenek. Hmm, kenapa mereka? Oh, aku tahu. Aku masih punya paprika di sini. Lalu, aku menutupnya dengan paprika. Oh, cantik dan juga sehat. Oh, apa itu? Sayuran? Uh, tidak. Aku bahkan tidak akan memakainya. Dari apa aku harus membuatnya? Oh, aku tahu. Haba-baba ini tergeletak di kantongku. Ini pasti bisa dipakai untuk mengganti adonan. Sekarang, aku akan pakai rolling pin untuk membuatnya datar. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang, aku akan menambahkan Twix, dan juga marshmallow, dan juga banyak permen lainnya. Sekarang, kita bisa menggulungnya. Oh, aku hampir lupa. Tambahannya yaitu krim kocok. Semakin banyak, semakin baik. Nah, fillet dipotong, kamu bisa menggorengnya dalam wajan. Lebih baik lagi, kita harus menyalakan sesuatu. Tambahkan sedikit minyak. Lebih cepat, aku bisa memasak ini. Nah, dengan cara ini, dagingnya akan matang secara merata. Nah, itulah resep yang original. Astaga, kami terbakar. Jangan khawatir. Ini semua dalam kendali. Nah, lihat? Dagingnya siap. Sekarang, kita tinggal menaruhnya di atas adonan. Semua dimasukkan dan tambahkan saus. Dan tinggal digulung. Dan sempurna. Wah, ternyata itu sangat cepat. Nah, silakan makan. Hmm, berhitung akan membuatnya. Bantuku memutuskan siapa yang pertama, yaitu nenek. Hmm, ini boleh juga. Baunya enak. Oh, aku tidak suka sayuran. Aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa selanjutnya. Hmm, ini baunya lumayan lebih enak. Hmm, ini juga lebih baik. Tapi masih ada sayuran. Oh, semuanya jadi berantakan. Tapi baiklah. Wow, aku tidak melihatnya sebelumnya. Ini sangat besar dan juga cantik. Mau makan ada coklat di sini. Hmm, ini luar biasa. Aku tahu pemenangnya, yaitu kakak. Nyam. Apa? Aku? Hure, aku menang. Yay. Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, nenek Betty siap mengulangi adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana. Tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma. Bukan kamu, Susie. Emma sayangku meminta waffle. Dan nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan. Tambahkan dengan mentega. Lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus dicampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku. Tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setas perwarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Menyakku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu langsung ke dalam toples. Dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik. Nah, lihat. Ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni ditusuk sate. Menculupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat. Lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring. Dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin enak membuat waffle yang tidak begitu cantik. Tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangkan waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan stroberi. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias wafelnya? Aku tahu. Hiasi wafel dengan skittles. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugas selera. Juga dengan stroberi persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Oh, aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Hmm, baiklah, aku suka yang ini. Semua wafflenya enak, jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apakah kamu menyukai wafflenku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat hidangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Hmm, itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, nenek, bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, nenek. Ayo bangun. Oh, cucuku. Kamu ingin coklat? Sekarang nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyedak lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencapur semuanya dengan baik. Oh, pada kamu mendidih. Apa kamu mencoba rumah yang indah? Oh ya, rumahnya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Ayolah cepat. Aduh, aku basah kuyuk. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan susanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya. Dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai dia memlidih. Susie, apa yang kamu... Oh, terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk balahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi catakan. Aku akan mendinginkannya. Dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya. Lalu, aku akan mengambil segenggam marshmallow. Dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segala susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna. Apa yang kamu siapkan? Nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Hmm, aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula, cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mimpi buruk, api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susie. Kamu tidak boleh deket-dekat dengan kompor. Hore. Akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dibuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencobanya. Aku bisa mencobanya kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga. Aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh, ya. Itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh, ya. Kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan ketang goreng McDonald's. McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak. Ini hidangan yang tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari kentang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini, Susie. Makanlah. Oh, nenek. Aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu, bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba membersihkannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu, aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang, mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu, kita nyalakan kompornya. Oh, tidak. Minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susie? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apakah kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susie, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini, aku akan membuat kentang keriting. Dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan perjanjian yang tidak biasa. Jadi, aku akan menunjuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membuang kentangnya. Nenek, selamatkan aku. Susie, jangan khawatir. Lebih baik memakan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Wow, aku berhasil. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Eh, anak muda lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Hmm, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus ruffle pancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentang yang tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Hmm, kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna oranye yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... Wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawakan kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hooray, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal. Aku tidak secaraスタ mágik. Aku tidak tahu. Aku mengumpul. Lord sudut.